Masih bersama kami dalam Kumpas Malam Sodara memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, masyarakat Indonesia dapat meladani nilai-nilai kepahlawanan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menaati protokol kesehatan. Dengan begitu kita dapat menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan orang sekitar. Bangsa Indonesia kini sedang berjuang memulihkan ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi berpendapat setiap orang dapat meneladani sikap perjuangan para pahlawan. Menurutnya, makna perjuangan bangsa Indonesia kini semakin luas. Munculnya berbagai tantangan termasuk adanya COVID-19, sisi kepahlawanan setiap diri kita dituntut tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga orang sekitar. Dengan, kalau bahasa saya, ujian Tuhan melalui COVID-19 ini, kita akan terlihat di sini. Kepahlawanan setiap orang itu dituntut. Ya, disitulah kita tidak boleh berpikir hanya diri sendiri atau mikro kita, tapi juga makro bahkan negara ini. Nah, contohnya dengan mengenakan masker, itu sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan, tentu pertama diri sendiri, tapi kemudian adalah orang lain, dan akhirnya bangsa ini. Jadi, kalau dua kita tarik, pahlawan yang paling mendesak hari ini, yang paling mendesak ya, itu ekonomi dan kesehatan. Ya, bagaimana menyembuhkan bangsa ini dari kesulitan COVID di satu sisi, dan meningkatkan ekonomi di sisi lain. Nah, terutama nanti dunia baru yang namanya digital economy. BPIB berpesan, dalam peringatan Hari Pahlawan, selain mengucap rasa syukur atas perjuangan para pahlawan memerdekakan bangsa Indonesia, diharapkan setiap individu dapat mengoptimalkan potensi diri di bidang masing-masing, dan mengabdi untung negara. Seperti halnya ilmuwan Indonesia, yang berkontribusi dalam pembuatan vaksin, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Di meliputan Kompas TV